Hai sembilan dua itu jalan itu empat angkot dari jonggol jonggol Citra Indah sama Kampung sawah 4 angkot tuh kita komplekan di play over chaos sampai bocah sampai kupingnya ada yang mau putus ini juga juga itu itu kelas parah ya kita kan posisi di mobil sedangkan dia siapkan segala macam barang dia siap kita cuman tangan kosong lah ya kita lawan seadanya yang lain pada mundur nah lanjut tuh yang dua yang kupingnya putus tuh yang mau putus tapi sekarang udah nggak punya Alhamdulillah sekarang nah itu sampai ke lebak pulus nyampe Alhamdulillah dua angkot nah yang empat angkotnya lagi tarik mundur kenapa percuma dipaksain juga yang ada ntar malah banyak korban Oh yang 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 berapa bis yang lolos ada mobil 4 angkot yang 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 lolos 2 angkor yang dua lagi yang empat lagi empat lagi liat enam totalnya mengkot dan harusnya chaos lagi berarti gitu ya itu 2009 di kota hujan akan selalu ada selalu bangga jadima Satukan semua yang ada disini Satukan Para oleh Tuhan Jangan terbaik Terpecah berlah Ayo kawan Ayo kita nyanyikan Sebuah lagu I love you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dejek Ya jumpa lagi di channel youtube Infocom Jackmania Koril Kabupaten Bogor Kali ini gue bareng Salah satu Jackmania yang Deraya dari ujung Dari Jombol Gimana kabarnya Sebelum perkenalkan diri dulu Cerit Nama asli Nama panggilan Tempat tinggal Basecamp lah Nama Gua Nama asli dulu ya Di sekandar Bisa dipanggil Cerit Nama asli Di jombol Tinggal di jombol Kalau lahir sih di Jakarta Cuma numpang lahir doang Oh numpang lahir doang Tapi keluarga Banyakan di jombol Warga semua jombol Jombol ya Deket mana sih basecamp itu cerit Kalau di jombol Kebanyakan kita di Pasatnya di Alun-alun Alun-alun jombol itu Oh itu emang base tonggol mana sih ya Pasar ya Pasar Ini buat Anak sejek yang mau gabung Buat di daerah jombol Yang bingung Mau cari tahu Anak kemana bisa Cari di daerah Jombol Alun-alun Atau deket pasar Atau Hubungi Cari channel Instagramnya Jakmania Jonggol Ya Jombol Orang Berani Nah Gue mau tanya Sebelumnya Kesibukan lo apa sekarang Alhamdulillah Sekarang kesibukan Kerja Kerja Jangan datang mau jadi bapak nih Insya Allah Amin Lagi mengisi daerah sini dalam Nah Gue mau nanya Lo kan tadi Lo bilang Lo Lama Gede di jombol lah ya Ya Cuman akhir di Jakarta Di besar di jombol Nah Lo dukung Persija awalnya Pertama kali dimana ya Dulu Orang tua kan Kerja di daerah Jakarta Kebayoran Lama Nah Pas umur Pas 2 SD lah Umur 10 tahun 12 tahun Seringin Ke Jakarta Sekolah libur Pasti ke Jakarta Nah kebetulan Kerja main tuh Waktu jaman di lebak pulos kan Ngelewatin tuh ya Itu lo umur berapa tahun? Umur 12 tahun Umur 12 tahun Umur 12 tahun Kok di Di perhatiin nih Anak di Jack Garang-garang gitu kan Sebenernya belum tahu Iya Di dalam kayak gimana Nonton bola di stadion kan Belum tahu Cuman Ada perasaan Pengen nonton gitu kan Masaran lah Kalau anak jaman sekarang Bila kepo Kepo Nah pas main Ke tempat penderakaan Orang tua Kerja Diajak tuh Sama Orang situnya Tetangga Emang Pengen Tentunya Bi Ajak Si Skander Ke Lebak pulos Dia kemarin Ngomong mulu Pengen nonton Ngerasain nonton Di stadion Mau gak? Ya udah lah Coba Dijobakan Itu kalau gak salah Jaman tiket 2500 Ya tiket Gue udah lupa bahkan Kalau dibilang Nah lu Nah lu nonton Sering-sering itu Sama temen Atau orang tua aja Terus Nah Pas SMP tuh kelas 1 SMP kan Dijonggol Coba nonton sama Ya yang orang-orang Jonggol juga Suka persi jalan Ya Cuman dulu Nonton Gak Kayak sekarang Core wheel Sent tiket kan Adakan lah Emang kalau dulu Diloket Iya kan Kalau gak di calo Banyak calo kalau dulu Gitu kan Nah Meranjak tuh Sedikit-sedikit Tahu tentang persijak Sering nonton juga Cuman sayangnya Pas lawan versi itu Enggak nonton tuh Yang pas Sebenernya sih Belum ribut itu Belum terjadi Kayak gini-gini lah Enggak Nah lu Kalau nonton pas nonton itu Tadi Nonton sama temen lu Terus gak lama Lu ngebentuk Namanya Apa sih tuh Supori lu ini Namanya Nah Jonggol orang yang berani Sebelumnya lu Sebelum ikut ke Bogor kemana Ke Kelapa Gading Kelapa Gading Cara lu ngerangkul anak-anak Ngikut ke Kelapa Gading Dulu ya kayak gimana Kalau saya kan Kalau gue nih Ketua Kedua lah Ketua lah Pertama siapa Pertama itu Si Agung Agung Gak nonton nih Itu pertama Ketua Ya Ya Minta ngebantuin sih Ayo cerit Lu kan Sekolah tuh Gini-gini Ajaklah temen-temen lu Alhamdulillah Ya kerjasamalah Kalau dulu Kalau dulu kan Gak jaman organisasi Ya kan Yang penting kita nonton Kompak Di anak-anak Terus lu bisa kenal Masuk Kelapa Gading Itu dari mana Dulunya sebelumnya Dulu Kelapa Gading dari Wakil gue Si Miko Anak Orang Jamu Ya udah ikut Kelapa Gading itu Bang Denny Bang Denny Bang Denny Kalau nonton nih Didikan lu Bang Denny Singkat cerita nih Lu kan Masuk merapat Di Kelapa Gading Berapa lama Itu Pertama Kita di resmiin Dulu kan Gak langsung mesut Ikut lu Gunung Putri tuh Nah Setelah Kata anak Gunung Putri Cerit lu Lumayan udah Banyak anggota lu Udah lah Lu ngasuk sendiri Di resmiin lah Di Kalau gak salah Perumahan Itu tahun 2006 Di resmiin Sekitar berapa tahun Ya sekitar 14 tahun 14 tahun Untuk Kelapa Gading Kelapa Gading Berarti Nah Terus singkat cerita Lu masuk ke Bogor Berarti Udah berapa lama Nah Sebenernya kan Kalau Dibentuk dari Kelapa Gading nih Kalau ikut Kelapa Gading 10 tahun Nah Langsung kan Balik ke Domicili Bogor Bogor sekarang udah 4 tahun Oh Bogor Jadi itu 14 tahun Berdiri Nah Ini menariknya Gue bahas nih Buat sub-sub yang di Bogor Kenapa sih banyak Kayak Gungsalak Yang ikut Ke Kori-kori lain gitu ya Ketika Bogor dibentuk Mau gak mau Ketika lo diresmikan Lo pertama kali gue resmikan Itu ulang tahun lo yang pertama Karena Gak mungkin juga Kayak gue nih ngikut dulu di Depok Sama Pondok Labu Gue lama nonton Persija Dari 2006 2005 2006 Itu nonton Persija Pas Bogor diresmikan Di tahun 2011 Gak mungkin kan Gue sama anak-anak Gue bilang Eh udah lama lo ngikut Masa gue Dia nol lagi Mau gak mau Kita ketika ngikut organisasi Kita jadi nol lagi Begitu juga Misalnya jonggol nanti Misalnya amin amin jadi koril Nanti mau gak mau tuh Ketika diresmikan di pusat Dia pertama lagi gitu Ulang tahunnya ulang tahunan Diresmikan Nah makanya Lo gue bilang Harus Lo udah 10 tahun nih jonggol Tapi ketika lo masuk di Bogor Ya mau gak mau Lo harus jadi mula lagi gitu Entah lo punya Perayaan 2 kali atau gimana Itu terserah lo Tapi resminya di Bogor Ini tangga sekian Ini sekian gitu Intinya untuk merapihkan Struktur organisasi aja Jadi gak ngacak-ngacak gitu Lagi nonton bola Persija Karena bukan dihitung Berapa lama lo nonton Persija Tapi seberapa lama Lo loyal buat Persija Itu yang dipertingin itu Cama organisasi lah gitu kan Kalau gue menurut gue kayak gitu Nah singkat cita lagi Itu udah bahas lo udah 4 tahun Masuk ke Bogor Anggota sekarang berapa sih Sebelumnya deh Sebelumnya 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 Itu anggota Kalau dari Dibilang Cepet Belum lah Dulu dah Dulu sudah masuk Bogor Kalau sebelum masuk Bogor Ini KT Aktif dulu dah Iya 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 dong harus KT Aktif Kalau gak KT Aktif Gue tukang tukang somai Tukang apa Gue jantung si Jajin 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 KT Aktif itu Di Kelapa Gading 86 Nah Sekarang Alhamdulillah Sudah udah nyampe 127 Sudah ada peningkatan Iya Alhamdulillah Dari Dari situ Tetep Consisten Nah Tadi lu ngomong udah gunanya basecamp Nah lu kalau rute nonton Di jalur-jalur mana itu? Kalau rute Kalau main di GBK Kita lewat Cilengsi Karena Ya emang deket lewat situ kan Emang gak jauh lewat Cibarusa gitu Kalau main di Apa Cikarang Cikarang Sama di Bekasi Itu lewatnya lewat Cibarusa Oh gitu Soalnya lebih deket Perbedaannya itu Satu jam Kalau kita lewat Cilengsi dulu Berarti lewat ada dua Kalau main di Bekasi Dan di Cikarang lewat Cibarusa Kalau lewat main di GBK Tetep lu harus lewat Cilengsi Iya Nah itu kan jalurnya macet gitu Apa enggak Tetangga kan banyak gitu Lu lewat itu sering diusilin Atau enggak sih Kita kupas dikit-dikit aja Jangan yang perontong Nah intinya sih Kalau gua wil Ke anak-anak selalu bilang Kita nonton dulu Enggak usah nyanyi-nyanyi Cuman jangan bau-bau rasis dululah Tujuan kita nonton Setelah balik nonton Terserah Lu mau gimana Kalau mau gila-gila sekalian Kalau emang Mau nanggung gak usah Makanya udah kita Nikmatin aja di jalan Kalau misalnya ada Kita yang nyelek Kita turun Tapi selama lu kayak gitu Sering ada kendala gak Kayak acap-pecah Wah kalau itu Sering banget gitu emang Nah seringnya di era tahun yang waktu Gua bukan ngebandingkan Kalau lama dan baru gitu ya Maksudnya Gua cuma berbagi cerita Ini kan sebuah cerita yang gak patut Contoh Yang harus kita perbaiki gitu-gitu aja Nah kalau dulu itu sering pecah Nah ini Bukan Saya Bukan kita nge Ngebandingin lah Ya Kalau Keseringan Paca pecah itu Waktu Gua di jaman Yang kelapa gading Soalnya Kenapa Wil Dulu Jonggol tuh Bener-bener pecah Bener-bener pecah Jadi ada yang Ngesumpah ini Jadi masing-masing Yang duluan Bikin rese Yang belakangan Kena imbasnya Ya Makanya Alhamdulillah Ya Maaf-maaf aja bukannya ini ya Wil Alhamdulillah sekarang Malah gantian Kalau kita kan dulu ya Nggak nutup-nutupin lah Kalau Pokoknya sebelum lewat Cilengsi Atribut Oh lu full atribut Dari jonggol ke Cilengsi Iya Mantap Atribut Nah Alhamdulillah kalau sekarang Ya Bisa Kehitung lah Cuman lawan PRC doang tuh Kemarin kan Agak chaos lah gitu ya Agak chaos Di Cilengsi Lu konpoi lagi sama VOC Atau gimana Pak Nack Cilengsi kan suka ada kita Atau gimana Nah Kalau Konpoi Ya paling Gak pasti kita konpoi Cuman Kita lihat dari kondisi Kita sama mereka Gitu kan Kalau udah gak memungkinkan Buat apa di Cilengsi Itu lagi Ibaratnya gitu kan ya Berarti lu emang pakai baju persidia Dari jonggol Anak-anak Bawa bis A-Metro A-Mobil Atau gimana gitu Itu tetep Pake baju pola tribut Itu sana Berarti sekarang Pas udah masuk Bogor Udah jarang ada Maksudnya bukan Pecah-pecah udah jarang Gitu gak ada Udah anak-anak semua yang ini Alhamdulillah Ada paedahnya juga ketemu gue ya Sebenernya gak sih Gue ngubandingin Lama mungkin Zaman Sidi Berganti Waktu Sidi Berganti Kita harus mikirin Kalau pola pikir kita masih Seperti yang dulu Kalau kita Barbaran dulu Ini Perkumpulan atau organisasi Kita bakal hancur gitu Kita harus ubah mindset Pola pikir gitu Karena Dari jadul Dari jadul ke yang baru Yang baru Masa pemikiran masih jadul Gitu ya Entah orang mikir Wah nyari aman Enggak kok buktinya jonggol Pahit-pahitan Dukung bersija Hancur Sering kayak gitu ya Tapi sekarang Dengan dia nunjukin Tapi tetep nunjukin Tetep dia gini Sekarang malah Rame lagi besar lagi Gitu kan Nah Lu di Tadi udah bilang Rute Disana Jalur Lu koordinasi kagak sih Kalo Dulu sih Enggak koordinasi Ya Nah Nah Semenjak masuk Bogor aja nih Almarhum tuh Ya kan Jaman-jaman Almarhum Dulu Almarhum Almarhum Siapa Oh Pak Budi Dulu Sebelum ada koordinasi lu itu Dulu Jonggol Pokoknya Intinya Dejek lah Mau bikin kegiatan apa-apa Serba disusahin Iya Mau Mau Apa Buka bersama Pasti Nanti Dikawatirin lah Dikawatirin lah Dikawatirin lah Dikawatirin lah Dikawatirin lah Dikawatirin sama polisi Tapi terus Nah setelah kita masuk Bogor Alhamdulillah tuh Anak-anak dan Semua pengurus-pengurus di organisasi Udah mulai deket sama Polisian Dan harus dikotek-kotek Tak kenal makata sayang Alhamdulillah tuh Makin deket Makin deket Ya Alhamdulillah Sekarang pergerakan jadi Makin bebas gitu Mungkin nih Bisa dicontoh juga buat Korek-kore lain Atau Dejek-dejek lain lah Bukan berarti kuji contoh yang baik Enggak Mereka yang baik gitu kan Maksudnya Baiknya dalam arti Mau kependekatan Karena dukung Persija Karena negara-negara hukum Ketika lu gak bisa Bersosialisasi dengan Pihak kepolisian Atau pihak keringkungan Sesempat Ya Lu akan sulit gitu kan Kita tunjukin imatnya baik-baik lu Masalah yang itu terlahir gitu kan Tapi alhamdulillah Sekarang udah baik-baik terus gitu ya Koordinasi yang penting gitu Masalah yang lain Seenggaknya kalau kita menonton bola Kita harus izin ke orang tua dulu Kalau yang punya wilayah Ya kita izin Wah ada titik kerumbuhan sini nih Kita tonton Persija gitu Kalau abis nonton nih Pokoknya kalau janggol Dejek janggol belum sampai Janggol Titik kumpul tuh Pada nelponin Iya Iya jalurnya Cerit gimana Anak-anak udah pada balik Sumpah ini masih di jalan Gimana polisi Gini alhamdulillah Jawa-ubat-jawarat gitu kan Nah makanya lu koordinasi itu Buat bilang bahwa Lu tunjukin kedewasaan lu Sekarang bukan tunjukin Lu punya nyali Keren hebat Punya yang lain-lain Ilmu dan lain-lain gitu Tapi Lu gak punya pola pikiran sehat Jong lu gitu kan Makanya kita koordinasi Tunjukin jakmannya itu Segini Jakmannya bisa kok Diajak kayak gimana juga ya kan Iya 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 Mau jalur asik asik Jalur-jalur baik Baik gitu kan Jalur kayak gimana gimana gitu Pokoknya Jakmannya sudah bisa gitu Nah Kembali lagi Lu berangkat Tadi lu bilang Gak jonggol Pake atribut Tapi cilang-cilang lewat Anak-anak Cibarusa gitu Nah Lu punya gak sih Momen lah Momen yang lu bilang Pahit lah Itu beratnya Momen pahit Hampir lu menyerah Ah gue jejak mania Begini banget Itu Lu ini Gue ceritainya Tahun 2009 Itu Jalan itu Empat angkot Dari jonggol Jonggol Citra Indah Sama Kampung Sawah Nah Buat angkot tuh Kita ngomong kan Citra Oper Chaos Sampai Boca Sampai Kupingnya ada yang Mau putus Alhamdulillah Alhamdulillah Dua angkot Nah yang empat angkot Nah yang empat angkotnya lagi Tarik mundur Kenapa Percuma Dipaksain juga Yang ada Ntar malah banyak korban Oh yang Berapa bis yang lolos Eh berapa mobil Empat angkot Empat angkot Eh yang yang lolos itu angkot Yang dua lagi Yang empat 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 lagi 2011 Pokoknya empat tahun Eh 2011 belum Gua resminanya pokoknya 2019 Lupa Agak Udah 2015 Tapi tragedi kayak gitu Anak-anak Makin Don Atau gimana Lu sendiri Merasa Kata tekan Atau gimana Kalau pribadi gua sih Gua merasa Cagal Soalnya Kenapa Kita jalan Angkot Kenapa yang tembus Cuman dua Enggak sampai Empat angkot Enggak sampai semuanya Gitu kan Gua ngerasa agak tegak Ya dalam arti gua Apa Gua kurang apa Gitu disitu kan Gua cuman nyuruh Udah Yang lain balik Terbalik percuma Itu enggak cuman Supporter lain Will Itu sama warga juga Sama warga juga Gak memungkinkan Waktu lu jack money Belum begitu Dikenal orang Gimana gimana Tapi lu Saatnya ada gentleman juga Gitu kan Lu mengakui bahwa Lu jadi sosok pemimpin Gagal lah mati Kok gua gak bisa Nonton gitu Ada rasa Kecewaan Tapi Semenjak jalan-jalan sekarang Gimana jalur itu Alhamdulillah Sekarang tembus terus Itu bisa gimana jalur itu Saya tahu dong Itu sih sekarang Ya mau Kalau pertandingan-pertandingan Iya Dia mau Kita main sama siapa Yang ribut sama siapa Gitu kan Kalau sekarang Ya mungkin udah Pernah dewasa juga Kita bukan Mencotohkan bahwa Ini kita ini Terus ikutin gak Gua cuman bilang Dulu Kucit belum Belum koordinasi Belum tulisan Belum teratur Belum gimana Banyak korban dan lain Gak sukai Lebih sekarang Lebih dicintai Karena Ya hasil perjuangan dia Gitu kan Kadang anggota Ya gak tahu Itu pengen Wih Ketua Goma Dia gak tahu Seberapa pusing kita Memikir kayak lu tadi Lu berangkat 6 mobil Ternyata lolos 2 Yang 4 putar balik Lu merasa Lu ngomong di konten ini gagal Gua gagal Tiba-tiba jadi ketua Mengapa ya Anak gua gak bisa lolos Itu gua bilang apresiasi Bagi lu Jarang-jarang ada Dari sebelumnya Kota konten Bisa cerita kayak gini Nah Terus ada gak Momen-momen Yang manis Terus itu yang Lu gak lupain gitu Selama lu nonton Persija Yang mana nih Yang Gak paling Yang disana gua Lupain sih Yang Sehingga kemarin juara Luar pun balik ribut Ke yang Ke Cilengsi Oh itu Yang anak Cilengsi Oh yang Cilengsi Lu lewat mana itu Itu lah Cilengsi Cuman kita Jongkol Bagusnya duluan Wil itu Iya Tapi ketemu waktu itu kemarin Iya Kan gua coba dan Andi Ini dulu tuh Di polos Iya Cibu-bosanalah Lalu ngelewatin gua Itu berapa mobil Dua mobil kan Mobil angkot itu Enggak Naik bis Oh naik bis Nembusin Dia ada dari mereka Ada mereka tapi Ada Tapi lolos Enggak tahu itu dia Enggak tahu Bisa belakang Belakang Oke Next lu koordinasi sama si Pwc juga gitu kan Biar sama Jackson sih Kalau bisa bisa gabung Barang gitu Yang ada jalur sana Jadi kan Ramelah gitu Soalnya jalurnya Jalur macet Jalur yang Lo kejonggol Tadi aja lu kemari berapa jam Tiga jam Tiga jam Jonggol kemari Bawa kendaraan mobil Apalagi yang bawa bis kayak gitu Gitu kan Makanya harus Bener-bener diperhitungkan juga gitu Kalau bisa ada yang Monitor juga lah gitu Nah tadi setelah momen lu manis Lu bilang lu pasti jaya kita sama lah Nah Lu cara Lu kan udah 14 tahun nih Ini cara buat Mengebina anak-anak Ikut di bawah komando lu kayak gimana sih Maksudnya gitu kan Anak-anak bisa 14 tahun kan Sesuatu yang lama juga jonggol Gue bilang gitu kan Caranya kayak gimana gitu Kalau orang-orang lamanya mungkin Cuma tinggal beberapa orang wil Yang banyak nih yang Regimerasi nih Yang dateng lagi Dateng lagi Alhamdulillah dateng lagi Nah gue sih selalu Naitin sama anak-anak Nih Ayo kalau mau nonton persija Cuma jangan pengen nanya doang Di jonggol itu ada organisasi Begini 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 Ya lu harus ikut Ini aturan di Organisasi jonggol Kalau misalkan Ada kegiatan Kayak popdar Kayak itu Ya lu harus dateng Jangan cuman dateng Lu minta Minta tiket Minta tiket Pilih match Iya Tapi anak-anak sih Itu ngerti ya Ya ngerti Punya sub-unit atau Jona Ada Ada Cuma Ada Lima Iya Cuman Kemarin Sempat gue Ini tuh Sama Jadi Kalau di Jona gitu Kayak ada Sistem Sirik Atau gimana Jadi cembur sosial Iya cembur sosial Kenapa Si ini Kayak Tiket kan kita nih Kalau pertandingan kita Kan kita dibatas juga kan Wil Si Tapi insya Allah Nek seminggu atas Tengah tuh kata yaktif loh Sub-unit Sudah banyak loh Kata yaktif Ini misalkan dapat sekian Sub-unit ini dapat sekian Nah cembur sosial Akhirnya Gue Rapatin lagi tuh Sama Pengurus yang lain Gimana nih Nampil baiknya kita Supaya Jangan Gara-gara tiket Cembur sosial gini Ini Ya akhirnya Jadi malas nonton juga Gitu kan Dirundingin Gitu Ya udah lah Kita satu nama aja udah Orang jongol Orang berani udah Kalau Misalkan mereka mau Bawa si bunit Gapapa Cuman ya Satu Kuncinya Jangan sampai ada yang Sirip-sirikan lagi Gitu Sebenernya kalau ngatur Kita cerita Organisasi kita Kalau ngatur Jonas Sebenernya gini Lu dapet Lu anggota lu berapa Misalnya 20 orang 15 orang Nah Lu akan dapet sekitar langkah segitu Gitu gitu Tapi ketika lu Misalkan Anggota lu Cuman 10 Ternyata lu minta 30 Gak bisa juga Sebenernya gak ada iri-irian Yang jadi permasalahan gini mungkin Anak-anak KTE dikit Ada beberapa Ada sub-sub yang Anggotanya subunit lu Banyak Jona lu atau anggota banyak Tapi mereka Apa sih Merasa Dia terus nih Tiket kehabisan ke dia terus Padahal kadang Dia lama ngelis tiketnya Gitu Tau biapa Cara aturnya gini aja cerit Kalau Jona ini buat Kalau buat tahu-tahu juga Gitu Setiap Lu harus punya data Misalnya subunit lu KTE paling banyak Berapa orang Dia berapa orang Berapa orang Nanti lu persentase Ini tiket bukan satu banding satu Tapi gua usahain Ketika lu nonton persija Lu akan kebagian tiket Tapi inget Jangan yang naredakan Lu harus reaksi Dari mat-mat biasa Mat-mat yang sepi Lu lihat ini anak Kayak konsisten Ini jona ini Misalnya jona mana nih Misalnya cario atau jombolnya Nah ini konsisten gitu Gak jadi masalah Tapi kalau yang tiba-tiba langsung Mat besar Rame minta haknya Lu jangan Lu harus bisa membedakan Dan lu harus tahu Seberapa besar Kemampuan dia Buat Ngeramein di setiap meet Atau ber-KTA nya Jangan sampai Cuman banyak-banyak KTA nya gak ada Repet juga Dia harus ngatur Tapi kalau Kembali lagi lu gak bisa ngatur itu Ya lu jangan pakai jona-jona Lu kembali lagi ke organisasi Lu gak ada masalah sih Gimana enak lu aja sih Sebenarnya kendalanya gitu doang sih Kadang Kok sih ini banyak terus nih dapetnya Kok gue dikit Nah kalau balikin Makanya lu bikin KTA yang banyak Makanya lu aktif juga nonton Saran Mungkin anak-anak Beda-beda pandangan sih Cuman Kalau di wilayah Beda medan Beda aturan Dan beda Rasanya gitu Makanya gue bilang Kalau gue sih seperti itu Ya gue misalnya Jonggol Ada 100 Ketika dan daftar 80 udah pasti dapet Gak mungkin gak konsisten 100 Atau lawan EPS tira Lain-lain-lain Sepi gitu kan Jadi lu harus bisa dipilih Jangan dipilih Nah lu udah gabung 4 tahun Tadi lu pahit Manis Hal yang positif Yang lu lakuin Disana apa sih Yang di jonggol gitu Nah Kalau Dulu ya Sekarang kan Mungkin orangnya agak susah Ya sebelum pandemi lah Sebelum pandemi Alhamdulillah sih Alhamdulillah sih Setiap pergiatan Ada bencana Kita turun Setiap ada Ya kalau Apa Kayak buka puasa Bersama Kita Ngadain anak yatim Oh lu ngadain juga sih gitu ya Waktu yang gue dateng itu pengajian Iya Itu kan ada anak yatim Alhamdulillah Jadi sekarang Kelihatan Posisi Positif 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 Tidak Cuman Anak digit Katanya gini Ini enggak Alhamdulillah Berbagi Jangan nunggu Waktu lagi Punya Atau lagi Apa gitu Kalau kita punya sedikit Kita bisa berbagi Kenapa enggak Oke Kalau kayak gini Anak-anak ada jenis lebih Bagi gitu kan bisa ditunjukin Jakmania bahwa ada ya itu sih gue nanya satu lagi nih lu kan udah lama nih di Jakmania gitu kan rasa kangen menonton bola pasti ada gitu kan alapan sendiri buat persija apa sih di era pandemi kita nggak tahu nih Liga jalan lagi atau enggak gimana gitu kan ya kalau harapan gue sih yang mudah-mudahan persija tetap persija gitu ya gara-gara pandemi apa gaji pemain Indonesia macam lah gua nggak mau tahu pokoknya ijar Iya gitu kan jangan sampai lain lagi juga gitu ya kangen-kangen ya enggak lah kalau ada bola kayak gimana gitu kan Aduh kita bingung lihat Aduh stadion apa kabar itu ya ya gitu aja kita ngobrol-ngobrol gue hari ini gue hari ini lagi di Oto Toreng Kota Hujan ngomong-omong bajunya juga nih ulang tahun 9 nih nih yang sepuluh sweater satu dekali yang sepuluh kau kaosnya ada di atlet kali ini tuh pasti baru juga orangnya kalau ini yang sekarang 10 tahun ntar kejutan dan lainnya kita tunggu aja di sebelum ulang tahun 10 tahunnya di bulan Janu Februari Maret masih kita ada kesempatan kalau emang nggak bisa ya kurang lebihnya gue mohon maaf wabilahi topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Jijik mania hai 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 selamat menikmati